Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Saudara saudariku sekalian Yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada Saya ingin menyapa Sebelumnya Bagi saudara saudaraku sekalian Yang ada di Malaysia Singapura Di Brunei Darussalam, di Thailand, di Filipina Ataupun yang ada di Taiwan, Hong Kong Di Jepang Di Korea Selatan Atau yang ada di Arab Saudi Qatar, Oman, Uni Emirat Arab Yang ada di Negara-negara Eropa Seperti Inggris Raya, Belanda, Jerman Yang ada di Swiss Atau yang ada di Belgia Serta yang ada di Amerika Atau yang ada di India, Pakistan, Bangladesh Dan khususnya lagi bagi saudara-saudara sekalian Yang ada di penjuru Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Dari Pulau Rote Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Dalam sesi kali ini Saya ingin mengajak Bagi saudara-saudara sekalian Untuk mendengarkan Rukia Gangguan Tidur dan pikiran Saya beri tema Sekali lagi Rukia Gangguan tidur dan pikiran Gangguan tidur di sini Atau yang biasa dikenal dengan insomnia Adalah di mana Keadaan seseorang Sangat sulit Untuk tidur malam Karena ada Yang pertama secara Fisik Bisa jadi ada gangguan syaraf Pada Area Kepala Atau Peredaran darah Secara medis Atau bisa juga faktor Karena adanya gangguan jin Atau sihir Yang ada di dalam tubuh seseorang Yang kedua Gangguan pikiran Bisa dikatakan ini Di pengurus faktor tadi Karena Secara psikologis Atau fisikis Ada perasaan Was-was Temas Gelisah Kemudian adanya Bisikan-bisikan Yang didengarkan Sehingga Fikiran pun Kadang-kadang Kurang berkonsentrasi Linglung Kemudian Sering Tidak fokus ya Sering lupa ya Lupa pada sesuatu Atau bahkan lupa pada dirinya sendiri Insya Allah Ta'ala Ini Bisa dipengaruhi Karena faktor tadi Karena adanya Ya problem Masalah Masalah yang dihadapi Ya mungkin Masalah keluarga Masalah Hubungan dengan sesama Atau masalah Pekerjaan Atau urusan-urusan Ekonomi Dan lain sebagainya Tapi ada hal yang Lebih penting lagi Bisa jadi juga Karena faktor tadi Adanya karena Gangguan jin Atau sihir Yang berada di area kepala Nah oleh karena itu Mari kita sama-sama Bagi siapapun Yang ada indikasi Penyakit-penyakit tadi Penyakit yang sifatnya Fisikis Ataupun gangguan jin dan sihir Dengarkan Terapi rukia ini Mudah-mudahan Segala penyakit Yang berasal dari Gangguan tidur tadi Insomnia Susah tidur Ataupun fikiran Mudah was-was Cemas Gelisah Kemudian galau Linglung Mudah lupa sesuatu Dengan izin Allah Allah akan hilangkan semuanya Mari sama-sama Dengarkan Bagi wanita haid Atau menstruasi Silahkan mendengarkan Rukia ini Boleh dalam keadaan Duduk Atau berbaring Silahkan Anytime Kapan saja Boleh kita dengarkan Terapi Rukia ini Bukit Semin Allah Al-Rahmani Al-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Rahim Al-Rahmani Al-Rahim Malik Yawm Dien Iyaka Na'bud Iyaka Nasta'i Iyaka Al-Fatihah 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 Al-Fatihah